Gue pernah nge-review juga tenda dari Big Adventure itu serinya Tambora Dia exclude untuk si festivalnya Dan pintunya itu hanya bagian kiri aja Bagian depan gak bisa dibuka Terus gue juga pernah nge-review Pernah punya bahkan Tenda Big Adventure serinya Argo Puro Pintu depannya bisa dibuka Tapi di samping tidak bisa dibuka Jadi ketika gue ngeliat teras ini Wah ini bener-bener spesial banget sih Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang EQTV Akhirnya gue bisa nge-review tenda ini Tenda ini kemarin gue pernah upload di story Instagram gue Dan banyak yang nge-respon Karena tenda ini paling menarik menurut mereka Karena gue tuh di postingan itu tuh ada Empat kurang lebih tenda yang berjejer Dan salah satu yang paling banyak ditanyain Tenda ini Sekarang gue bahas tenda ini Karena memang ini salah satu tenda Kelompoknya ini tenda 6 orang Yang gue pilih, yang gue rekomendasikan buat lo Yang suka mendaki itu kelompok atau family Nanti gue bahas bener-bener detail Untuk si produk dari Forester ini Sekarang gue mau tanya disini nih Lo pasti pernah tahu tenda ini? Ini adalah salah satu tenda yang sering dipakai oleh kegiatan camping Atau memang ketika lo camping-camping ke tempat campground gitu Tenda ini tuh selalu ada Memang dari bentuknya itu bener-bener enak banget Untuk kelompok atau untuk keluarga apalagi itu Jadi tempatnya tuh luas banget Untuk ruangan tidurnya luas Untuk ruangan makannya juga luas Jadi tenda camping ini bener-bener enak banget Salah satunya gue juga suka tenda ini Karena memang gue pengen banget nih Ngebawa tenda camping kayak gini Yang kapasitasnya gede Itu ke atas gunung Cuman resikonya terlalu tinggi nih Menurut gue gitu ya Riskan aja gitu Yang pertama riskan dari bebannya Itu tuh bebannya itu kurang lebih 9-10 kg Kalau tenda-tenda kayak gitu Bangun tenda ini di atas gunung itu Anginnya kenceng banget Iya gak sih? Angin itu kenceng banget Dan gue khawatir tenda ini akan rumuh Ketika dipasang di atas gunung Makanya kebanyakan orang-orang menggunakan tenda ini Ketika camping-camping aja Enggak di atas gunung Untuk alternatifnya Ini makanya nih Gue pilih Ini adalah tenda dari Forester Serinya Enigma Kapasitasnya 6 orang Ini salah satu tenda yang bisa lu pilih Ketika lu suka Mendaki gunung itu berkelompok 5-6 orang Ataupun lu mungkin Ketika mendaki gunung itu Selalu bersama keluarga Sama anak-anak lu Jadi untuk 5-6 orang ini bener-bener cukup banget nih Kenapa akhirnya gue pilih tenda ini Tenda ini tuh Salah satu tenda yang mempunyai fitur yang komplit Di samping harganya itu bener-bener Kok murah gitu harganya menurut gue Ini harganya Rp 1.125.000 Dibandingkan tenda-tenda yang mempunyai kapasitas yang sama Tapi kadang fiturnya gak lebih baik daripada ini Itu ada yang lebih mahal juga Dan ini kemarin gue pilih Warna abu-abu Karena memang dari sananya tuh Sedianya warna biru sama warna abu-abu Jadi ada dua pilihan warna Kalau emang nanti lu pengen tenda Forester Enigma ini Ada abu-abu campur dengan warna hijau Terus ada warna biru Gue lupa untuk campuran warnanya Yang pasti untuk warna utamanya itu Ada abu-abu sama ada warna biru Gue pilih warna abu-abu Karena gue pernah punya tenda yang warna biru Jadi gue pengen punya tenda yang memang Warnanya itu belum gue punya sebelumnya Yang tadi gue bilang ini kapasitas 5-6 orang Tapi ketika gue lihat di dalam sih Gue ukur-ukur ini cukup banget untuk 6 orang Sangat-sangat cukup Karena diklaimnya pun oleh Forester pun Ini kapasitas 6 orang Akan gue bahas di bagian luarnya dulu disini Ini untuk bagian outernya dulu nih Untuk bagian outernya Ini tenda double layer ya Ngomong-ngomong ya Jadi ini ada outer sama ada inner Disini untuk bahan outernya sendiri Memakai bahan 190T polyester Untuk PU-nya 1500mm Pasti lo nanya Wah bang itu PU-nya Kok rendah bang itu? Apakah aman? Gue jelasin lagi disini Untuk rata-rata hujan di Indonesia itu kan Pertahunnya ya Pertahunnya itu 1500 sampai dengan 2000mm Kalau perharinya Itu bisa sampai di kisaran 70 sampai dengan 80mm untuk perharinya Ini 1500 Jadi sangat-sangat bisa untuk menahan hujan Dengan syarat ketika lo memasang tenda ini Ataupun tenda apapun Lo pasang nih tali-tali kayak gininya nih Ini tali-tali pembentang kayak gini Jangan sampai diabaikan Karena memang untuk sifat dari bahan-bahan outer itu Ataupun bahan-bahan flashit itu Harus dipasangkan secara kencang Jangan sampai mengkerut Nanti ujung-ujungnya akan remes juga Makanya tali-tali kayak gini Di semua sudut tuh Depan, pinggir, belakang itu harus benar-benar dipasang Dan jangan takut Tenda ini udah include juga untuk tali-talinya Beserta pasak yang dibutuhkan juga udah include Oke itu untuk bahannya ya Jadi gue bisa bilang disini Bahan yang dipakai disini aman Terus yang paling penting Dari sebuah outer itu adalah Ini kan ada jahitan nih Ini ada jahitan nih Ini ada jahitan yang untuk membentuk pola nantinya Jahitan-jahitan ini tuh Ada lubang-lubang kecil yang dihasilkan Kalau memang lubang-lubang kecil yang dihasilkan disini Tidak ditutup oleh simsil Itu akan remes Jangan takut Untuk si Forester ini Gue udah cek nih Udah gue cek nih Bentar Gue buka disini Di semua jahitan yang ada pada tenda ini Udah memakai simsil Jadi aman banget Nah Tuh kan lu lihat tuh Ini tuh jahitan tuh Menghasilkan lubang-lubang kecil Kalau ditutup kayak gini Nggak bakal remes Melalui jahitan Ketika nanti Hujan deras Ataupun hujan Ringan sekalipun Itu yang perlu lu perhatikan ya Ketika lu nantinya memilih tenda Tanya aja ke penjualnya Bang itu udah simsil belum Untuk semua jahitannya Karena memang Apalagi hujannya deras Itu akan remes ke bagian jahitan Menurut gue sih Gue lebih aman ketika Ada simsil disini Kalau hanya sekedar Tempel jahit gitu Jahitan tempel gitu Gue pribadi Ngerasa kurang aman Terus kita lihat nih Di bagian outer ini Atau di bagian luar tenda ini Sebelum kita ke bagian teras nantinya Ada fitur apa aja Yang pertama disini ada fitur Ventilasi nih Ini fitur ventilasi udara Yang mana fiturnya itu Bener-bener gede Untuk ventilasinya Jadi Seharusnya kayak gini nih Untuk ventilasi tuh Bener-bener Seger gitu Angin tuh masuk Keluartu lewat sini Dan ini Bisa lu tutup Atau bisa lu buka kayak gini Cuman sayangnya disini Tidak ada penyanggah disini nih Jadi Ya Ketika dilipat Bahan-bahan ini sih Sebetulnya untuk penyanggah Biar ngebentuk tadinya Cuman memang ketika dilipat-lipat Tendanya ya Jadi Mengkerut atau ngelipat kayak gini Tapi ini untuk bentukan dari si Ventilasinya Ini bener-bener gede sih Untuk ventilasi ini Ada dua ya Di bagian kanan Sama bagian kiri Dan Disini nih Tidak ada pintu Bagian belakang ya Jadi disini tuh polos aja Tapi memang Ketika tenda-tendanya kayak gini Rata-rata Gak pake pintu bagian belakang sih Jadi untuk akses itu Hanya di bagian depan aja Jadi untuk bagian belakang ini Polos ya Gak ada pintu sama sekali Jadi lu Untuk keluar masuk itu Hanya lewat depan saja Oke Itu untuk fitur-fitur Di bagian luar tenda ini Terus Frame yang dipake di tenda ini Adalah Menggunakan frame Fiberglass Ada tiga frame yang dikasih disini Dua frame utama Jadi nyilang gitu Lu udah pasti tau lah Kalau untuk si frame kayak gitu Terus ada frame di bagian depan Satu untuk Pestibul Atau untuk teras Jadi Frame yang disini Yang dikasih oleh Forester Ada tiga frame Itu untuk bagian Luar Dari tenda ini Lebih tepatnya di bagian utama sih Sekarang gue bahas Di bagian yang Paling gue suka Ini adalah Tenda Yang mempunyai Pestibul Atau mempunyai teras Yang menurut gue Terasnya paling terbaik Dibandingkan Tenda-tenda yang udah Pernah gue review Sebelumnya Big adventure sekalipun Untuk si terasnya Gue paling suka ini Karena memang Ini gede banget Gue bahas nih Yang pertama Ini teras dari Forester Enigma ini Lu bisa lihat sendiri Ini gede banget Gue masuk disini Ini gede ya Untuk ruangannya gede Dan memang Untuk si panjangnya disini nih Untuk panjang dari Teras ini Dari sini Sampai depan situ Itu 180 cm Jadi lu bisa Selonjoran sebetulnya Ketika lu Mungkin males Tidur di dalam tenda Lu bisa tidur disini aja Karena memang Untuk si panjang itu 180 cm Jadi Beneran gede lah Untuk si panjang Dari teras ini Ditambah ada dua pintu nih Kita lihat Pintunya dari luar aja Dilihatnya ya Ditambah tenda ini Ada pintu di bagian samping Terus di bagian depan Bisa dibuka juga nih Untuk si pintunya Kalau kita bandingin nih Kalau kita bandingin ya Gue pernah nge-review juga Tenda dari Big Adventure itu Serinya Tambora Dia Exclude Untuk si festivalnya Dan pintunya itu Hanya bagian kiri aja Bagian depan Gak bisa dibuka Terus gue juga pernah nge-review Pernah punya bahkan Tenda Big Adventure Serinya Argo Puro Pintu depannya bisa dibuka Tapi di samping Tidak bisa dibuka Jadi Ketika gue ngeliat teras ini Wah ini bener-bener Spesial banget sih Jadi kita bisa masuk Lewat depan Dan lewat pinggir Jadi kesannya Untuk si teras ini Bener-bener luas Kalau lu lihat Kalau lu bandingkan Ruangan utama dari tenda ini Dengan teras ini Hampir sama untuk Luasnya dan untuk ukurannya Dan yang spesial lagi Dari tenda ini Ketika lu mau memasang teras depan sini Lu gak perlu membeli Trekking pool Ataupun lu gak perlu membeli Tiang tambahan Karena emang udah include Dari foresternya itu sendiri Ini bener-bener berguna banget Dan ini bisa dibagi dua Ngomong-ngomong Tuh jadi dibagi dua Kayak gini ya Tuh dibagi dua Jadi ketika lu nantinya beli tenda ini Ini mendapatkan Empat batang Untuk tiang Teras Atau tiang festival Di sini Tinggal lu pasang aja nantinya Kalau emang lu Membutuhkan ruangan yang lebih gede Ini gue kepikiran Ketika kita makan di gunung itu Kan selalu Apa ya Selalu rame-rame ya Ini bisa makan di sini Tiga orang Bahkan empat Terus di sebelah sana Empat orang Di tengah-tengah ini nasi Jadi Yang tadi gue bilang Ini salah satu teras Dari sebuah tenda Atau festival dari sebuah tenda Yang paling gue suka Karena Gue tuh selalu suka Mempunyai tenda yang Mempunyai teras gede Karena Lebih leluasa aja Ketika berkelompok apalagi ya Jadi ini bener-bener gede Banget lah Jadi untuk tenda ini Fitur favorite gue itu adalah Teras yang dibelikan oleh Si Forester Enigma Kapasitas 6 ini Oke Untuk bagian teras sih Menurut gue ini Cukup Dan Untuk masak-masak ya Lu bisa lihat aja Di bagian dalam sini Untuk masak-masak ya Ini bisa masak-masak Berempat di sini Atau bertiga Yang satu masak nasi Yang satu potong-potong Atau bantu-bantu yang lain lah Pokoknya untuk masak-masak Ini enak banget Kayaknya cukup untuk bagian teras Ini salah satu teras Favorit gue Kita bahas untuk Bagian inner nya Cuman memang Sebelum ke bagian dalam Kita bahas dulu Jeda antara outer dan inner Salah satu nantinya Yang harus lu filter juga Ketika lu memilih tenda Lu lihat disitu Disitu kelihatan banget Jeda antara inner dan outer Ini harus benar-benar jauh Seperti ini Ini jarak yang ideal Dari sebuah tenda Atau dari sebuah jarak Antara inner dan outer Jadi ketika Outernya ini kan Akan mengalami kondensasi Kalau terlalu nempel Itu kondensasinya Akan langsung Rembes ke bagian dalam Karena untuk bahan polyester Di sini Ini tidak waterproof Tidak menahan air Jadi ketetes air Itu benar-benar langsung Rembes ke bagian dalam Jadi nanti akan bocor Ketika lu tidur apalagi ya Hujan deras Tidur bocor Ah Udah Kalau untuk tenda ini Jarak antara inner dan outer itu Benar-benar ideal menurut gue Oke Itu untuk pembahasan dari Bagian Yang harus lu perhatikan lagi nantinya Antara inner dan outer Untuk bagian inner Kita lihat disini Langsung ada pintu Yang memakai bahan mesh Ini ada dua pintu Ada dua lapis pintu Lebih tepatnya Ada dua lapis pintu Jadi ketika lu memang Posisi malam-malam Udara dingin ya Ke bagian dalam Atau di luar pun udara dingin Lu pasang pintu Yang poliesternya Plus yang jaringnya juga Tapi kalau emang lu ngerasa Siang-siang itu Pengen dalam tenda nih Tapi pengen udara itu Lebih Lancar untuk sirkulasi udaranya Karena memang Siang-siang kan Tidak terlalu panas biasanya Apalagi lu di pantai ya Lu buka aja Bagian poliesternya disini Lu hanya menggunakan Bahan Atau menggunakan Pintu yang berbahan mesh disini Untuk apa? Sebetulnya Jadi ketika lu di dalam itu Serangga itu Tidak bakal masuk Karena memang disini Ada bahan mesh disini Atau apapun Tidak bakal masuk Tapi lu Bener-bener aman lah Di bagian dalam Jadi fungsi ketika Kenapa akhirnya ada dua pintu Kayak gini Ini bisa digunakan Sesuai dengan kebutuhan lu Saat itu nantinya Oke Sekarang gua lipat dulu Untuk pintu Bahan poliesternya disini Nah Untuk penutupannya disini Ini masih memakai tali ya Jadi mungkin ini nanti Bisa di Upgrade lagi Mungkin sama si Forester biasanya kan Cuma dicantol doang Ini memakai tali Tapi memang lebih aman Pakai tali kayak gini sih Cuma Kayaknya kalau kita lihat Fitur tenda-tenda Yang udah Bagus gitu ya Kayak cuma dicantol gitu doang Ya ini bisa jadi Detail yang bisa Di upgrade lah nantinya Kita buka juga Untuk bagian pintu Berbahan mesh disini Oke Kita bahas ke bagian dalam Gua udah buka Sepatu disini Karena memang gua pengen Nunjukin ukuran Dari si bagian inner tenda ini Kita bahas dulu disini Bahan yang dipakai disini ya Ini memakai bahan 190T Sama kayak bahan atas Sebetulnya cuma tanpa PU Untuk apa Sebetulnya Briteable ini ya Untuk ketika lu di dalam Tenda ini Lu akan mendapatkan Sirkulasi udara yang bener-bener Lancar lah Gak terlalu pengap Makanya dipakailah Bahan polyester Briteable disini Kalau lu lihat disini Ini salah satu Filter lagi Ketika lu nantinya Memilih sebuah tenda Komposisi inner tuh Berapa persen Untuk polyesternya Dan berapa persen Untuk bahan meshnya Untuk tenda ini 70% memakai Bahan polyester Dan 30% itu Memakai bahan mesh Atau bahan-bahan jaring Jadi bahan-bahan jaringnya Disini nih Tepat banget Dengan lubang Ventilasi udara Sisanya itu Bahan-bahan Polyester Untuk apa Lu mengetahui Komposisi ini Jadi ketika lu nantinya Memilih tenda tuh Berarti kalau emang Komposisinya itu Lebih banyak polyester Kemungkinan tenda ini Akan hangat Tentunya dibantu Dengan sleeping system Yang lu gunakan nantinya Seperti Sleeping bag Atau jaket Yang lu gunakan nantinya Tapi yang pasti Ketika 70-30 Ini komposisi yang ideal Balik lagi ya Meshnya Enak Udara akan masuk Cuman ketika Cuaca dingin Segala macem Ya angin yang masuk Kedalam itu Lebih sedikit Karena memang meshnya Lebih sedikit juga Lebih banyak bahan-bahan Polyester nya disini Jadi untuk Komposisi 70-30 Ini bener-bener ideal Terus di bagian Kiri kanan ini Ada saku nih Ini ada dua saku Ini untuk menyimpan Handphone mungkin Atau antangin Atau apapun disini Bisa lu simpen Atau mungkin Gua biasanya simpen Kayak gini nih Ini Saku yang sebelah kanan ini Menyimpan untuk Tempat-tempat sleeping bag Kadang suka susah tuh Ketika nyari Ketika mau packing Atau tempat Packaging tenda Nah ini harus Beda-beda disimpen disini Jadi ketika lu Melakukan packaging Mau pulang Yang lu gak bingung Untuk tempat tenda Sama tempat sleeping bag Ada disini Kita sekarang ngomongin Untuk ukurannya Nih Gua coba Ini kan panjangnya 250 cm Ke depan sama ke belakang Gua tepentokin Pala gua Sampai ke ujung Gua mentok Ini posisi nyaman gua Ketika tidur Di bawah sini Masih ada space Untuk satu orang lagi Gua untuk tidur Ataupun untuk barang-barang Tapi gua saranin sih Ketika lu tidur Pake tenda ini Lu tidurnya Ngelebar ke bagian sini Jadi palanya disini Seperti bentuk Dari atau posisi Dari sleeping bag ini Ini masih enak Nih pala gua Gua mentokin Ini posisi gua Nyaman tidur Di bawah sini Masih ada ruang Untuk barang-barang lu Nantinya Entah itu carrier Atau salinan Bisa di bawah sini Ini Ketika posisi lu Pala disini Kaki disini Ini bisa muat 6 orang Kesini Kalau memang Posisinya pala disini Kaki disana Kemungkinan cukup 5 orang Satu orang Di bawah sana Nah Tinggal lu pilih aja Posisi yang nyaman Kayak gimana Yang pasti ini Untuk ukurannya 250 cm Untuk panjang Terasnya 180 cm Untuk lebar Kesini 220 cm Lu mau tidur Ngadep manapun Kaki lu gak bakal Ngelipet Karena memang Tenda ini Bener-bener enak Gua kasih tau Tinggi dari tenda ini Sekarang Jadi tinggi Dari tenda ini Itu 160 cm Sorry Nah mungkin Gua gak terlalu keliatan Di kamera Untuk muka gua Yang pasti ketika Gua berdiri disini Tinggi gua ngomong-ngomong 170 cm Kaki gua gak ngelipat Sama sekali Jadi kemungkinan Kalau emang lu Umat muslim Nantinya Kalau emang mu sholat Bisa banget Di tenda ini Mau sholat ngadep sini Ini bisa Ngadep sini Ini bisa juga Kiri bisa Belakang bisa Yang pasti Ada beberapa orang Yang nyari tenda itu Bang tenda ini Bisa untuk sholat gak ya Untuk tingginya Ini salah satu tenda Yang bisa untuk sholat Untuk umat muslim Apalagi kalau emang Lu cewek-cewek Yang tingginya itu Di bawah 160 cm Mungkin akan bergerak Bebas di tenda ini Karena Tingginya udah 160 cm Lebar Sama panjangnya ini Juga udah cukup Untuk lu Tidur bareng-bareng Sama temen-temen lu Di sini Oke untuk Pembahasannya sih cukup Untuk bagian luar Udah gue bahas Untuk bagian Dalam udah gue bahas Untuk pembahasan Fitur terakhir adalah Di bagian Flur Atau bagian lantai Di sini Setelah itu Akan gue omongin Kekurangan sama kelebihan Detail dari Produk ini Gue kemarin nanya Ke temen gue Jadi dia tuh Gue tanya Lu milih tenda yang Mempunyai Lantai itu Terpal atau Polyester Gue kaget sama jawabannya Kayaknya gue lebih Keterpal deh Untuk gunung-gunung Di Indonesia Karena memang Kalau gunung-gunung Indonesia itu Apa ya Banyak akar Sama banyak Bebatuan Jadi terpal itu Nggak mudah untuk Bolong Atau untuk sobek Ketika lu memakai tenda Yang mempunyai Fluor itu Polyester Atau nylon Itu akan Lebih rentan untuk sobek Apalagi tanpa footprint Nah di sini Gue tidak memihak Di antara kedua itu Cuman gue di sini Ngasih resiko-resikonya Ketika lu mempunyai tenda Dengan Lantai itu Terpal atau Bahan-bahan PE Kayak gini Tentunya Tidak akan mudah sobek Ketika Bawahnya itu Bebatuan atau akar Cuman Konsekuensinya Tenda itu akan berat Karena ketika tenda itu Mempunyai Lantai terpal Framenya pasti Fiberglass Terpal itu punya beban Fiberglass juga Punya beban Cuman untuk ketahanan Lebih aman lu tidur di sini Sebaliknya Ketika lu mempunyai tenda Yang mempunyai lantai itu Polyester atau nylon Itu akan ringan tendanya Cuman akan lebih riskan Ketika lu Naik gunungnya Di gunung-gunung Di Indonesia Makanya Saran gue Ketika lu mempunyai tenda Yang mempunyai bahan lantai itu Polyester atau nylon Ya lu harus membeli lagi Untuk si footprintnya Jadi biar aman lah Oke Tenda ini udah selesai Akan gue sebutin Kekurangan sama kelebihannya Di luar tenda aja Yuk Kayaknya sih udah semua nih Untuk pembahasan Fitur-fitur dari tenda ini Menurut gue ini Sangat-sangat rekomendasi Cuman di sini Ada detail-detail kecil Yang menurut gue Ini bisa jadi Kekurangan Dari tenda ini Bahkan detail-detail kecil Yang bisa jadi kelebihan Untuk si tenda ini Ini versi gue ya Jadi kalau emang lu Udah pengguna Forester dari lama Gitu kan Apalagi tenda Enigma ini Lu bisa komentar di bawah aja Untuk melengkapi referensi gue Cuman di sini Gue ketika Gue kemarin Memakai tenda ini Kesitu gunung Gue merasakan juga Yang pasti tenda ini Hangat Gue bersebelahan Sama tenda Nacirhek Lau gue Kata kameramen gue Untuk si Lau itu Ini rembes nih Ketika hujan disitu gunung Karena pemasangan juga Nggak bener tuh Waktu itu Ketika di tenda ini Ya aman-aman aja Walaupun itu hujan semalaman Sampai pagi Jadi tenda ini Ketika yang tadi gue bilang Ketika pemasangannya bener Ya ini tidak bakal rembeskan Emang udah Mempuni untuk si fitur-fiturnya Gue bilang Gue bisa bilang Untuk si produk Forester Udah setara banget lah Sama Are Untuk kualitas produknya Oke kita bahas disini Untuk kekurangan sama kelebihannya Untuk kekurangan yang pertama Ini kekurangan dari gue pribadi Ini Beratnya memang 5,5 kilo ya Dan gue tuh Ya kalau membawa tenda ini Mungkin Dibagi dua mungkin Untuk koternya di gue Atau framenya di orang lain Cuman yang pasti Ini Mempunyai bobot yang lumayan berat Cuman kalau kita bandingin dengan Tenda-tenda family camp yang lain Itu beratnya Sampai 10 kilo Jadi Untuk berat 5,5 kilo Ini Termasuk ringan lah Untuk kapasitas 6 orang Jadi ini tidak direkomendasikan Untuk pendaki-pendaki solo hiking Ataupun kapel Ini tidak direkomendasikan Ini lebih direkomendasikan Buat lo yang suka mendaki gunung Itu berkelompok Jadi lo bisa Lebih solid lah disini Barang-barang Untuk kekurangan yang kedua adalah Tidak adanya pintu belakang sini Jadi ketika lo Bulak-balik itu Ya udah Di bagian depan sini aja Mau disini becek Mau disini kering Ya udah Di bagian sini aja Kalau biasanya sih gue Ketika ada pintu dua itu Ketika di bagian depan sini Udah Kumuh gitu Kucel Becek gitu kan Ya udah Keluar masuknya lewat pintu belakang Sambil disini diberesin Itu kekurangan yang kedua Kekurangan yang ketiga adalah Tidak adanya sanggahan Pada ventilasi udara Ventilasi udara disini Udah sangat-sangat bagus Sebetulnya gede gitu ya Cuman sayangnya Gak ada sanggahan untuk ngebentuk Atau untuk Ya biar jendela dari ventilasi udara itu Tetap ngebentuk dan ngebuka gitu Terus kekurangan yang keempat Atau yang terakhir adalah Si frame ini kan frame fiberglass Biasanya itu kan Tempat pasak itu punya tempat sendiri Tempat frame itu punya pochnya sendiri Disini tidak dikasih untuk pochnya Untuk frame dari si forester ini Cuman dikasih plastik aja Mungkin nanti bisa di upgrade Untuk si frame tenda ini Dikasih tempat lah gitu kan Biar lebih rapih ketika packing juga Kita ngomongin sekarang kelebihannya Tadi kekurangannya ada 4 Kurang lebih detail-detailnya Bisa lu pertimbangkan nantinya Untuk kelebihannya yang pertama Teras si balik lagi Ini teras bener-bener luas Di bagian tengah sini Lu dapet teras yang gede 180 cm Disini juga 220 cm Depannya dikasih teras lagi Atau pintu yang mana bisa jadi teras Jadi ini salah satu teras tenda Yang terbaik menurut gua Di antara tenda-tenda yang pernah gua review sebelumnya Sekalipun itu tenda Big Adventure Tambora Ataupun si Argo Puro Gua tetap megang ini Untuk si Luas dari teras Sebuah tenda Untuk kelebihan yang kedua Disini Ini kan tenda yang mempunyai teras Atau festival Disini include juga Untuk tiangnya Jadi ada beberapa tenda Yang mempunyai teras juga Tapi gak include tiang Jadi alhasil lu harus membeli Atau lu harus membawa trekking pool lagi Kelebihan yang ketiga adalah Tenda ini bisa dipakai untuk sholat Untuk Umat islam Jadi bener-bener Enak banget ketika sholat Apalagi cewek-cewek yang dibawah 160 cm Disini enak banget Karena Untuk ukurannya sendiri Tingginya itu 160 cm Gua yang 170 cm Tadi gak neku kaki gua Jadi masih bisa sholat juga gua Untuk tinggi 170 cm Untuk kelebihan yang berikutnya adalah Ngomongin desainnya nih Ini tendanya gede Dan desainnya itu kokoh Jadi tenda yang pertama tadi gua sebutin tuh Tenda yang biasanya pake camping-camping itu Desainnya bagus Enak buat tidur Cuman ketika kena angin tuh Ya ketabrak banget gitu Kalau ini tenda yang mana Bentuknya itu ya biasa digunakan di atas gunung gitu kan Jadi ketika ketabrak angin tuh Tidak terlalu riskan Dibandingkan tenda yang bentuknya Yang kayak tadi gua sebutin Terus tips nih ketika lu nantinya Membawa tenda ini ke atas gunung Ya gua saranin sih Mending ngebangun tendanya itu Jangan di tengah-tengah nih Lu agak geser ke pinggir aja Ke pinggir-pinggir aja Kalau di tengah itu kan anginnya kerasa banget Jadi tenda ini kan agak tinggi nih 160 cm Ketika lu Membangun tendanya itu di pinggir Atau di deket-deket pohon itu Ya tidak terlalu kerasa lah untuk anginnya Tidak terlalu gede Segede yang berada di tengah situ Untuk si pembangunan tendanya nantinya Kelebihan yang berikutnya adalah Ini termasuk tenda murah Untuk kapasitas 6 orang Yang memang ini mempunyai Frame yang fiberglass Dan bawahnya juga terpal Tapi untuk kapasitas 6 orang 1.125.000 itu termasuk murah juga Dibandingkan tenda-tenda yang lain Berkapasitas yang sama Dan fiturnya ini lebih baik Dan lebih komplit menurut gua Harganya Murah lah termasuknya Untuk kapasitas 6 orang Terus kelebihan yang berikutnya adalah Karena Kebutuhan tenda itu Atau ketika kita memilih tenda itu Kan pengen hangat ya Pengen kokoh juga Dan ga gampang rubuh ketika kena angin Dan ga gampang rembes ketika hujan gerimis Ataupun hujan gede sekalipun Kebetulan tenda ini Gua simpen dulu untuk reviewnya kemarin Karena memang gua pengen Ngerasain dulu Bener ga sih tenda ini ketika hujan itu ga rembes Tenda ini Udah Mempuni atau udah ideal lah Ini hangat tendanya Karena untuk bagian inernya 70% polyester Tenda ini kokoh Ketika lu pasangkan tali-tali dengan benar Dan desainnya pun Tidak terlalu nabrak angin ya Untuk desain yang seperti ini Kecuali tenda yang gua sebutin di awal tadi Itu bener-bener ketabrak banget oleh angin Terus yang pasti Dengan harga 1.125.000 Ini ya Bisa jadi pilihan lah Buat lu yang memang Pengen tenda Untuk keluarga lu nyaman Ruangannya gede juga Ataupun untuk temen-temen lu Atau untuk pendakian kelompok lu Ya lu bisa sikat untuk si tenda ini Dengan harga 1.125.000 Bisa lu sikat aja pokoknya Warna biru kek Atau warna abu-abu kayak gini Bisa lu pilih aja Sesuai selera warna lu Buat lu yang kemarin-kemarin nanyain Gua tuh banyak nih Barang-barangnya bekas review gua tuh Gua jual lagi gitu kan Ada yang gua pake Karena gua perlu Tapi ada yang gak kepake Mau bajer Jadi gua jual lagi dengan Harga yang gua diskon lah ya Karena memang bekas review Tapi itu masih baru Bukan bekas pake Jadi bekas review Cuman ada juga beberapa harga Beberapa barang yang harganya Lebih murah banget Mungkin 30% diskonnya Jadi itu pernah gua pake Pake tuh buat ngetes-ngetes di gunung gitu kan Jadi lu tinggal klik aja Udah gua cantumin juga Linknya di deskripsi video ini Buat barang-barang bekas review Oke udah gua cantumin Untuk link pembelian Forester ini Kemarin sih lagi diskon ya Gak tau sekarang Pokoknya lu cek aja Cuman Ya lu gak usah ngarepin diskon 1.125.000 Maudah Murah lah menurut gua Oke thank you banget Kalau emang lu suka dengan video ini Silahkan like Sama share Biar temen-temen lu juga pada tau Ada nih tenda kapasitas 6 orang Murah dan Fiturnya itu benar-benar komplit Jangan lupa juga untuk subscribe Di channel youtube ini Oke thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh